hai oke ya sekarang kami akan memberi tutorial cara membedakan HP rusak USB charger ya ini saya ada dua contoh HP ya ini Samsung A5 ini Galaxy Note ya ini Galaxy Note seperti ini ini Samsung A5 nya penampakannya seperti ini bagian depan dan belakang kemudian ini ada satu buah kabel USB dan kepala charger ya seperti ini kita langsung coba tes ya Nah ini kita tes dulu pada bagian Samsung Galaxy A5 apakah mengisi atau tidak ya Nah dia mengisi dah dia nyala ya kita auto fokusin kameranya ya biar temen-temen lihat ya Ayo kita zoom kita zoom kameranya ya Nah dia ada gambar petirnya tuh standarnya sedang mengisi ya kan Nah ini ini berarti chargernya ini adalah normal nah charger normal kemudian konektor USB nya normal juga ya Oke kita cabut kemudian kita lanjut pada HP yang satunya ya nih Galaxy Note saja ya ini tampilan petirnya nggak ada Oke kita colokin ya kita matikan dulu layarnya kemudian kita untuk jamnya ini dia nyalakan biasanya kalau ini dices dia akan terisi ya di sini ya indikator pada sampingnya kita colokin nah dia tidak ada reaksi mengecas ya Nah dia tidak mengecas ya ini yang artinya adalah pada bagian USB sininya rusak ya jadi kadang terkonek kadang tidak kemudian solusinya kalau udah kayak gini temen-temen bisa diganti konektor USB ke counter ataupun misalkan cara mudah tinggal beli jasan charger kodok ya desktop seperti ini fungsinya adalah banyak bisa buat USB juga bisa buat desktop ya Nah ini udah saya sudah nonaktifkan jadi saya menggunakan untuk sementara adalah jasan kodok ini kita buka dulu ya casing belakangnya teman-teman kita cabut dulu ini casannya biar enggak terlalu ribet kemudian kita ambil dulu baterainya lalu kita perhatikan min plus pada bagian baterai ya ini plusnya ada di sebelah kiri sebelah sini ini ya pokoknya untuk minnya ada sebelah samping yang lagi tapi tengah pasti teman-teman pahamlah kemudian kita pasangkan ke bagian sini ya desktop maka dia akan kebaca ya sisa baterainya berapa 25% ya sisa baterainya 25% kemudian kita cas apakah mengisi atau tidak nah dia gerak ya berarti dia mengisi normal jadi baterainya normal jadi yang kerusakannya adalah pada bagian konektor cas ya Oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya